Salam sejahtera dan salam perpaduan. Lim Guan Eng memberi tempoh kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin sehingga Rabu 15 Mac untuk memohon maaf kerana menuduhnya membatalkan pengecualian cukai kepada Yayasan Akal Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Keuangan. Menurut pengurusi DAP itu, sekiranya Muhyiddin gagal memohon maaf dan menarik balik kedakwaannya, dia akan memfailkan saman fitnah terhadap bekas Perdana Menteri itu. Muhyiddin sepatutnya memohon maaf dan menarik balik tuduhan jahatnya terhadap saya. Memandangkan beliau sibuk dengan kes pertuduhan keatasnya oleh SPRM, termasuk menghadapi satu lagi pertuduhan oleh SPRM pada hari Isnin ini, saya akan beri beliau sehingga hari Rabu untuk menyatakan kebenaran dan membersihkan nama saya. Sekiranya beliau gagal memohon maaf dan menarik balik fitnah jahat beliau terhadap saya, saya akan mengarahkan peguam saya untuk memulakan proseding perundangan saman malu dengan segera, kata Lim dalam satu kenyataan hari ini. Lim semalam menafikan tuduhan dia membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Keuangan di bawah Pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini. Muhyiddin dipanggil ke SPRM semalam untuk direkodkan kenyataannya dan antara isu yang dibangkitkan oleh agensi antiraswa itu ialah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Muhyiddin memberi tahu pemerintah selepas disoal siasat bahwa dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberikan semula pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan itu oleh Pentadbiran Barisan Nasional. Pada masa itu, dia mendakwa pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Lim selepas PH mengambil alih kerajaan pada 2018. Dalam kenyataan Lim hari ini, dia berkata dakwaan Muhyiddin terhadapnya adalah tidak berasas dan bertujuan untuk memainkan sentimen bagi mengalih perhatian rakyat daripada tuduhan raswa yang sedang dihadapi oleh pengurusi Perikatan Nasional itu. Amat mudah untuk mengapi-apikan atau menghasut perasaan rakyat yang mampu menggugat harmoni dan ketenteraan awam dengan menuduh saya sengaja membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada sebuah pertubuhan kebajikan Islam, kata ahli Parlimen Bagan itu. Sementara itu, Muhyiddin menjawab Lim dalam catatan Facebook hari ini mengatakan bahwa bekas Menteri Keuangan itu tidak menyentuh langsung intipati kenyataannya. Katanya, dia pernah menerima rayuan daripada Yayasan Al-Bukhari berhubung pengecualian cukai itu ketika menjadi Perdana Menteri. Dia juga dimaklumkan bahwa Yayasan itu sebelum ini menerima pengecualian cukai untuk kerja-kerja kebajikan di bawah Sekson 127, Akta Cukai Pendapatan. Namun menurutnya, selepas PH mengambil alih kuasa pada 2018, Lembaga Hasil Dalam Negeri enggan melaksanakan pengecualian itu dan mengenakan cukai penalti 45% ke atas Yayasan itu. Lim adalah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab ke atas LHDN pada masa itu.